Singkong atau ketela pohon Ini banyak sekali gunanya atau manfaatnya untuk dikonsumsi Atau juga daunnya atau pucuknya Ini bisa jadi sayuran atau lalaban Dan juga singkong atau ketela pohon ini bisa diolah bermacam-macam Seperti dibikin aci atau makanan lainnya terbuat dari aci banyak sekali Atau dibikin gaplek atau dibikin gatot itu kalau di bahasa jawanya Atau dibikin juga seriping atau keripik ini ya Dari singkong enak juga Dan juga atau dibikin tape atau hanya direbus saja atau di goreng saja juga udah enak ya sahabatku Dan juga bagaimana cara berkebun singkong yang bagus dan benar Dan supaya nanti hasil panennya itu melimpah Nah disini saya akan membagikan tutorial atau caranya Nah ini pertama-tama potong pakai gorok atau pakai apa saja ya Yang enak itu pakai goroknya sekitar 20 cm atau sekilan itu ya Kalau bahasa Sundanya itu secengkal Nah ujungnya terus dikasih atau di kulitin Nah kulitin kayak gini Setelah di ujung enam lingkar di kulitin juga dibuang kulitnya Setelah dibuang Terus matanya juga ada yang dibuang juga nih Seperti ini gunanya apa Nah gunanya supaya nanti ketika Umbinya itu bisa bertumpuk Nah enggak jadi cuma hanya satu tumpuk saja Nah jadi intinya ya banyak lah Tumpuk Ubi dari sudar sini Kan ini tunggu nanti akar-akar disini Nah sudah akarnya itu kan Bakal jadi Umbi gitu ya Saya betul Nah ini seperti ini Saya lagi ini jangan salah Seperti ini Matanya juga ada yang dibuang Nah seperti ini Terus sampai Agak lama juga ya sahabatku Kita dengan telaten Penuh kesabaran Terus seperti ini Ini book Kurang jelas seperti ini Kalau kurang jelas Terakhir lagi Diku pasing ini Melingkar Nah melingkar Terus dikulitin Setelah dikulitin Seperti ini Nah juga kanan kiri Dikuang kulitnya Seperti ini Agak jauh Terusnya Seperti ini Nah ya Sekitar Kira-kira ya Sahabatku Nah setelah Seperti ini Yang sudah jadi Hasilnya Nanti Seperti inilah Ini sudah siap Kita tanam Sahabatku Nah setelah Sudah siap Ini Terus ditancapin saja Seperti Menanam Biasa saja Setelah tanah Dikunggurkan Baru ditancapin Nah ini Sahabatku Sahabatku Singkong Yang sudah Berumur Sekitar Satu Bulan Satu Atau Dua bulan Nah ini Seperti ini Nah ini Yang Perkebunnya Banyak ini Seperti ini Ini usianya Palingnya Sekitar Satu Atau Dua bulan Seperti ini Ini Belum Dibersihin Rumput-rumput Seharusnya Dibersihin Seperti ini Supaya Tidak Mengganggu Ini contoh Yang sudah Dibersihin Rumputnya Seperti ini Kelihatannya Seger Ya Kelihatannya Bagus Kelihatnya Ini Kita kebetulan Tumpang Sari Sama Pohon Pisang Pohon Pisang Terus Kita Sela-selah Dikasih Nah ini Pohon Pisang Anung Singkong Selama Pohon Pisang Ini Belum Besar Jadi Bisa Kita Tandur Atau Ditanam Pohon Singkong Ini Namanya Tumpang Sari Tumpang Sari Seperti ini Nah ini Kalau Kalau Pohon Pisang Sudah Besar Ya Tidak Bisa Atau Kurang Sinar Matahari Nah Yang Bagus Ini Yang Masih Kecil Seperti Ini Kelihatannya Pohonnya Sangat Subur Sekali Kelihatannya Sehat Ini Sudah Kita Bersihin Rumput Rumput Atau Gurul Main Dan Kita Kalau Bisa Dirabuk Atau Dikasih Tanah Lagi Digemburin Supaya Pertumbuhannya Bagus Nah Jadi Jangan Sampai Rumput Rumput Ini Mengganggu Kepada Pertumbuhan Kalau Rumput Dibiarkan Nanti Pohonnya Itu Tidak Sehat Ya Sahabatku Nah Ini Selagi Masih Pohon Pisang Belum Besar Besar Seperti Yang Disana Jadi Masih Bisa Kita Tanamin Sebelah Nah Inilah Contoh Pohon Singkong Yang Siap Panen Dengan Usia 7 Sampai 8 Bulan Ya Sahabatku Nah Ini Tandanya Dengan Ciri Pohonnya Udah Tinggi Dan Daunnya Sudah Tinggal Bagian Atas Saja Terima Kasih Amin